Cibi Maruko akan segera dimulai. Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baju baru di hari pertama masuk sekolah! Maruko, hari minggu depan adalah hari pertama masuk sekolah. Aku merasa tertekan memikirkannya. Aku setuju, aku juga gugup. Kalau ibuku datang ke sekolah, sudah pasti aku akan merasa gugup, Tamae. Karena aku tidak akan bisa tenang jika ibuku memperhatikanku di sana. Hai, Maruko Tamae. Ah, Migiwa? Kalian sudah memutuskan mau memakai baju apa di hari pertama sekolah? Apa yang akan kita pakai? Seperti biasa saja, tidak ada yang istimewa. Oh, begitu. Aku berencana memakai baju baru. Oh, tapi apa hubungannya antara memakai baju baru dengan hari pertama ke sekolah? Memang, sama sekali tidak ada hubungannya. Hah? Kalian ini memang tidak tahu apa-apa. Di hari pertama sekolah, Ibu Hanawa akan datang. Jadi, aku tidak bisa datang ke sekolah dengan pakaian yang buruk. Menurutku pakaian yang biasa dipakai itu tidaklah buruk. Tidak. Aku ingin tampil dengan pakaian yang terbaik di kelas. Aku mau meminta ibuku untuk membelikan baju baru. Benarkah? Luar biasa. Iya kan? Aku akan tampil sedikit berbeda di hari pertama. Kalian lihat saja nanti. Ah, Migiwa punya masalah sendiri. Tamae, kau mau memakai baju baru? Hmm, aku belum memikirkannya. Tapi aku juga tidak tahu. Bagaimana denganmu, Maruko? Aku? Baju baru itu mustahil. Tidak mungkin hal seperti itu bagiku. Dia sudah mengenal dirinya dengan sangat baik. Ah, ya ampun. Apa berat badanku bertambah lagi? Sepertinya masih bisa. Bagaimanapun juga ini terlalu ketat. Lagi pula baju ini. Sepertinya aku pakai baju yang sama tahun lalu dan juga tahun sebelumnya. Ibu! Sudah kuputuskan. Tidak ada salahnya sekali-sekali membeli baju baru. Sungguh? Maruko? Kalau ibu mau membeli baju baru, belikan aku juga untuk aku pakai di hari pertama sekolah ya, Bu. Itu tidak perlu, Maruko. Karena Migiwa mengatakan pada aku dia ingin meminta ibunya membelikan baju baru juga. Ah, tidak, tidak. Maruko, kau masih punya banyak baju untuk dipakai. Jika begitu, ibu sebaiknya mengurangi berat badan saja. Itu adalah titik lemah untuk seorang ibu. Kalau ibu bilang tidak, berarti tidak. Ibu ini tidak adil. Ada apa dengan kalian berdua? Oh, kakak, dengarkan aku. Tadi ibu bilang ibu ingin membeli baju untuk dirinya sendiri, Kak. Apa? Sungguh? Aku juga mau dibelikan. Kau juga mau, iya kan? Ibu, belikan aku baju baru juga. Kau pakai baju bekas kakak saja, Maruko. Aku tidak mau. Aku mau beli baju baru saja, ibu. Aku juga mau, Bu. Aku mohon, ibu. Ibu, belikan yang baru. Ibu, dengarkan aku. Ibu. Aduh, sudah jangan merengek seperti ini. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Ya sudah, besok kita akan pergi ke mal di Shizuoka, ya. Apa? Ibu serius? Hore, kita berhasil. Berhasil. Keesokan harinya... Tamae, dengarkan ini. Ibu ingin membeli baju baru untuk hari pertama besok sekolah. Apa? Maruko, benarkah? Luar biasa. Aku selalu memakai pakaian bekas kakakku, kan? Sepertinya ini adalah keberuntunganku, Tamae. Aku juga ikut senang, Maruko. Oh, Maruko. Kau juga ingin memakai baju baru. Tapi aku ingin membeli baju baruku di mal di Shizuoka. Aku juga. Aku juga mau ke mal membeli bajuku. Oh, begitu ya. Itu bagus untukmu. Aku akan membujuk ibu membelikanku baju terbaik di mal. Ibu, ibu ini baik sekali. Membelikan kami baju di mal. Iya. Ibu, bolehkah hari ini aku membeli baju yang aku suka? Iya, baiklah. Aku gemetar. Aku mau yang ini. Hei, Maruko. Kau membeli baju yang mahal sekali. Jika Maruko membeli yang ini, aku juga mau. Aku mau yang itu. Hei, tunggu sebentar kalian berdua. Bukankah ini bagus, ibu? Aku suka sekali yang ini. Aku juga, bu. Tunggu, dengar dulu ya kalian. Coba lihat di sebelah sana. Mungkin ada yang lebih bagus di sana. Apa? Tapi aku mau yang ini, bu. Ibu bilang aku boleh memilih yang aku suka, kan? Maruko, dengar ya. Dengan harga semahal ini, ibu hanya bisa membeli untuk satu orang. Jika kita pilih yang di sana, ibu bisa beli baju baru untuk tiga orang. Tidak mau. Selama ini aku selalu memakai baju bekas kakak, bu. Hanya kali ini saja, ibu hanya membelikan satu untukku. Aku mohon, ibu, belikan aku sekali ini saja. Ini tidak adil jika Maruko mendapatkan itu. Aku tidak pernah dibelikan baju yang terbaik. Belikan yang itu, bu, untukku. Baiklah. Mungkin lain kali saja ya. Hari ini kalian pilih salah satu dari yang di sana. Kapan lain kalinya? Ya, kapan-kapan. Ibu tidak akan pernah membelikanku. Aku tetap mau yang ini. Ibu. Aku juga mau yang itu, ibu. Hei, kenapa kakak tidak mau mengalah demi adiknya? Untuk apa aku mengalah untukmu, ha? Tidak, aku tidak mau mengalah. Kakak sudah. Tidak mau. Kakak harus mengalah untukku. Tidak. Kakak, kakak harus mengalah. Hei, kalian berdua hentikan. Ayo kita pulang saja. Apa? Bagaimana dengan bajunya? Ibu tidak jadi belikan. Pakai saja pakaian yang ada di rumah. Ibu, Maruko, ini kesalahanmu. Ibu marah karena kau keras kepala sekali. Tidak. Tidak, aku sudah bilang pada Tamai dan Migiwa kalau aku mau memakai baju yang baru aku beli di mall. Tidak. Tidak, aku mau yang ini. Belikan aku yang ini. Aku mau ini. Belikan aku yang ini. Belikan aku yang ini. Belikan. Sayang, kau ini pandai bersadiwara. Ya baiklah, ibu akan belikan untukmu ya. Semoga saja. Pak Ibu. Hei, Maruko. Sampai kapan kau akan berajuk seperti itu? Kenapa kau tidak menyerah saja? Kenapa Maruko itu ya? Dia sedang marah. Karena hari ini dia tidak mendapatkan baju baru yang dia inginkan. Karena aku mau baju pilihanku. Sudah cukup. Jangan diungkit lagi. Makan saja makananmu sekarang. Maruko, akhirnya kau membeli baju apa? Kau jadi pergi ke mall, kan? Iya, begitu. Aku mendapat baju yang sangat bagus yang dipamerkan di toko dan menjadi pusat perhatian. Ah, benarkah? Aku iri padamu. Iya, itu jarang sekali terjadi. Maruko, sampai jumpa besok ya. Iya, dadah, Tamae. Betapa bodohnya aku. Aku bahkan berbohong pada Tamae. Entahlah apa yang akan terjadi nanti. Oh, Maruko. Itu baju yang kau beli di mall. Sepertinya aku pernah melihat kau memakainya. Aku merasa tertekan menghadapi hari pertama masuk sekolah yang akan segera tiba. Sekarang aku semakin tertekan. Aku harus membeli baju berapapun harganya. Oh, Maruko. Oh, kau mau pulang sekarang? Oh, kakek. Aku memang mau pulang. Hmm? Kakek, bukankah kakek sayang padaku, ya kan? Apa? Iya, tentu saja. Kakek sayang padamu. Kakek, bolehkah aku minta tolong pada kakek untuk kali ini saja, kakek? Entah sudah berapa kali dia meminta tolong pada kakeknya. Meminta tolong? Tentu saja kakek akan memberikan apa yang kau inginkan. Terima kasih, kakek. Karena itu aku sangat sayang pada kakek. Maruko. Kakek, harga bajunya tidak mahal, kan? Tidak. Kakek membelinya di toko pakaian dekat sini. Tidak mahal. Kakek memakai uang pensiun, kakek. Maruko. Kau berhasil merayu kakekmu lagi, ya? Kau jangan membuat ibu malu, ya nak? Tidak, aku tidak merayu. Aku hanya minta tolong pada kakek. Kakek memang suka memanjakan, Maruko. Bulan depan kakek belikan untuk Sakiko dengan uang pensiun, kakek. Tenang saja, kakek. Hihihi, sekarang aku siap menghadapi hari pertama masuk sekolah. Kau bicara apa? Memangnya ini acara peragaan busana. Hari pertama masuk sekolah bukan untuk memamerkan baju baru. Oh, Hiroshi. Itu kan pendapatmu saja. Iya, itu memang benar. Dengar ya, Maruko. Kau sudah mendapatkan baju yang bagus. Tapi kau juga harus menunjukkan pada ibu bahwa kau juga cerdas di sekolah. Apa? Cerdas? Iya, kau harus bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Setidaknya satu pertanyaan yang diberikan oleh gurumu. Kakek akan semakin bangga membelikan baju itu. Baiklah, kakek akan datang untuk melihat penampilan Maruko nanti. Oh, kakek. Kalau tidak, ibu akan tarik kembali bajumu itu. Apa? Tidak bisa. Dia ada pertama masuk sekolah dimulai dengan pelajaran matematika. Ups, bahaya menghadangmu, Maruko. Maruko tidak mengerti kenapa harus berakhir seperti ini. Maruko sadar betapa berbahayanya dunia nyata di depan buku pelajaran matematika. Cekukan Membuat Maruko Mendarita Tamai, kamu mau suling ke rumah? Aku harus berlatih di rumah. Kau berhati apa? Untuk ujian besok. Ujian? Maruko, jangan bilang kau lupa ya. Kita ada ujian untuk memainkan suling besok di kelas musik. Apa? Sulit sekali memainkannya ya. Rasanya aku sudah bosan berhati. Tapi kita harus mencobanya dulu. Ayo kita lakukan. Ah, aku hanya mendengar suara jangkrik. Apa? Ya benar. Apakah suara suling membuat jangkrik itu bersuara? Ada apa? Jangkrik lihat itu. Hah? Ah, benar. Ah, dia lari. Hah? Ah, aku dengar dari sana. Hei Tamai, ayo kita tangkap. Bagaimana latihan sulingnya? Itu nanti saja. Kita konsentrasi menangkap jangkrik sekarang. Tapi besok ada ujian suling. Kita pasti bisa. Kita harus cepat. Jangan sampai jangkrik itu pergi. Tapi... Maruko! Ibu. Kenapa kau malah duduk-duduk di sini? Ayo cepat pulang dan berlatih bermain suling. Oh, iya. Maruko, bagaimana latihan sulingnya? Nanti saja latihannya. Kau selalu bilang begitu. Akhirnya kau tidak juga berlatih suling. Itu tidak benar. Aku akan berlatih setelah aku makan camilan. Camilan kita apa hari ini, Bu? Hari ini kentang rebus manis. Hore! Ayo cuci tanganmu dulu sana. Sepertinya lezat. Memang lezat. Aku suka sekali teksturnya. Kau harus berlatih bermain suling setelah makan. Aku tahu itu. Bermain suling? Dia akan ujian bermain suling besok. Ujian? Tapi sejak tadi kerjanya hanya membaca komik saja. Nanti setelah aku makan ini. Kakak ragu. Kakak yakin. Setelah ini kau bilang kenyang dan mau istirahat sebentar. Setelah itu kau bilang setelah makan malam. Dan akhirnya kau tidak berlatih sama sekali. Dia memang peramal, Ulum. Itu tidak benar. Aku akan berlatih setelah aku makan kentang ini. Hei, hati-hati. Pelan-pelan makannya. Lihat. Sudah ibu bilang kan. Ayo, minum tehnya dulu. Oh, tidak. Kau cegukan. Maruko, coba kau tarik napas panjang. Tetap tidak mau berhenti. Tutup hidungmu dan minum teh. Ayo. Tidak berhasil juga. Tidak lama lagi akan berhenti dengan sendirinya. Tapi aku pernah melihat di TV beberapa hari yang lalu. Ada orang yang tidak bisa menghentikan cegukannya selama dua tahun, Bu. Apa? Selama dua tahun? Apa yang harus aku lakukan jika begitu? Kau tidak akan meninggal karena itu. Tidak, ini sengok menyakitkan. Sakiko, kau jangan takut-takuti dia. Tenang saja, nanti juga hilang sendiri cegukannya. Tidak, ayo hentikan cegukanku. Aku tidak bisa bermain suling kalau tidak aku cegukan. Maruko, makan malamnya sudah siap. Eh, masih juga belum berhenti. Hah? Dia cegukan? Iya, dia cegukan sejak makan camilan tadi. Aku sulit bernafas. Andai saja cegukanmu itu bisa kakek ambil. Ada yang bilang teh yang dibuat dari buah kesemuk bisa menghentikan cegukan. Hah? Sungguh? Aku lega mendengarnya. Tapi kita tidak punya buah kesemuk. Itu benar. Tidak. Maruko, kau bisa menghilangkannya dengan minum air di balik mangkuk nasi. Hah? Dari balik mangkuk nasi? Minum air dari sini, Maruko. Sungguh? Kakek sudah berbohong. Cegukan kakek hilang berkat ini. Iya kan, Nek? Iya, cegukan kakek dulu hilang karena itu. Sungguh? Kalau begitu bisa menghentikan cegukanku juga. Pasti akan berhenti. Sekarang minumlah. Kenapa? Cegukanmu tidak berhenti juga. Kakek kakek pembohong. Apa? Kau bilang kakek pembohong. Sudah, nanti juga berhenti sendiri. Ayo habiskan mie dan nasinya nanti keburu dingin. Ayo kita makan. Sulit juga ya makan mie-nya. Aku kasian sekali padanya. Dia tadi bilang kalau aku ini pembohong. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia seperti ini. Aku harus bertindak supaya cegukannya itu hilang. Kakak merasa terganggu dengan cegukanmu. Karena kau berada di samping kakak. Lebih baik begitu daripada mendengarkan ocehan yang tidak karuan. Ayo tidak tahu bagaimana rasanya. Maruko? Sepertinya aku akan menemui ajaku. Apa yang kau lakukan kakek? Maafkan aku. Aku rasa ini akan membuatnya kaget. Sehingga cegukannya akan hilang. Oh, berhenti. Iya, cegukanku berhenti. Benarkah? Benarkah Maruko? Iya, berhenti. Terima kasih kakek. Maruko. Kakek! Kakek! Apa? Kakek pikir akan berhasil. Kalau begitu, aku tidak akan bisa berhati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan berhati sejak tadi. Penyesalan selalu datang terlambat. Cegukanku sudah berhenti. Cegukanku berhenti. Hooray! Oh? Gala? Dengar Maruko ini, kakek. Kakek? Kali ini pasti membuat cegukanmu berhenti, kan? Hah? Tari sebenarnya sudah berhenti. Tapi gara-gara kakek, cegukanku muncul kembali. Sekarang bagaimana ini? Apa? Tidak, tidak mungkin. Sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini. Maruko! Maruko, ayo bangun. Sebaiknya kau bangun sekarang atau kau akan terlambat. Sudah jam berapa ini? Oh, cegukanku sudah hilang. Saat terakhir kali ibu melihatmu kemarin malam kau sudah tertidur. Kalau begitu cegukanku benar-benar sudah hilang. Hooray! Ayo cepat bersiap-siap ya. Aku pergi dulu. Udara terasa segar. Aku baru ingat, aku sama sekali belum berhenti. Pelajaran musik itu pelajaran pertama. Aku tidak punya waktu untuk berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku bilang aku tidak berhenti karena cegukan, maka tidak akan ada yang percaya. Jangan mencoba mengelabui kami. Aku yakin kau tidak akan bisa, kan? Karena tingkah lakunya itu jauh dari perbuatan yang baik, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kesempatan ini. Aku sedang cegukanku hilang. Tapi aku ingin tetap cegukan sampai akhir pelajaran hari ini. Sepertinya keinginannya tidak terwujud. Karena itu aku ingin cegukanku muncul kembali lagi. Jika kakek mengejutkanku, pasti aku akan cegukan lagi. Oh, kelihatannya enak sekali. Kakek! Maruko? Oh, ibu. Maruko, katakan pada ibu sedang apa kau di sini. Oh iya, tidak apa-apa. Sudah cepat sana berangkat sekolah. Iya. Lari ya. Iya. Astaga, aku heran kenapa sikapnya seperti itu. Kesulitan demi kesulitan berlalu. Tapi karena sikapnya itu, dia pantas mendapatkan ganjarannya. Berhenti. Terima kasih kalian masih tetap setia menyaksikan serial Cibi Maruko. Di episode berikutnya diceritakan, Fujiki ingin menjadi anak yang baik. Sementara itu diceritakan kedua, Ayah Maruko Hiroshi yang memiliki banyak harapan. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus serial Cibi Maruko. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!